materi selanjutnya tentang analisis regresi data panel regresi yang menggunakan data bentuknya panel data kan bentuknya bisa cross section, bisa time series, bisa panel coba saya buat ringkasan disini, jadi sebuah flowchart yang sederhana mudah difahami, kita menggunakan regresi jadi regresi itu bagaimana? agar mudah difahami ini kan regresi, regresi itu banyak ada regresi linier, ada regresi logistik ada analisis diskriminan, itu termasuk regresi juga pertama, dilihat datanya dulu dilihat datanya kalau skalanya nominal skala nominal, variable dependennya itu nominal maka ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan bisa pakai logistik atau bisa pakai analisis diskriminan tergantung tujuan kita apa kalau tujuan kita itu terhadap dependen tadi itu mengetahui peluang terjadinya Y peluang terjadinya Y, peluangnya maka itu menggunakan regresi logistik maka kalau kita tujuannya ingin mengatuhi faktor pembeda antara Y, nanti ada contohnya contohnya agar mudah menganalogikan kalau faktor pembeda terjadinya Y misalkan bedanya bank sehat dan tidak sehat itu apa saja maka menggunakan analisis diskriminan itu bedanya dilihat skala datanya kalau skala datanya ordinal ordinal itu bisa menggunakan regresi linier dengan diintervalkan dulu atau tidak perlu bisa menggunakan ini diintervalkan dulu skalanya atau langsung di total atau min tidak apa-apa karena yang tadi dijelaskan bahwa skala ordinal dapat dianggap interval cuma memang harus di total atau di min di rata-rata ya dihitung total atau di rata-rata kalau menggunakan skala ordinal atau skala like maka menggunakan analisis regresi linier linear regression baik itu multiple ataupun simple linear regression tapi umumnya x-nya lebih dari kalau x-nya lebih dari satu maka multiple linear regression regresi linear berganda itu kalau skala datanya ordinal kalau skala datanya interval atau rasio dilihat dulu bentuk datanya kayak apa kalau bentuk datanya cross-section data cross-section ya data cross-section ya data nanti ada contoh maka menggunakan ini analisis regresi linier kalau datanya time series maka menggunakan regresi time series ini sebenarnya sama linear regression sama regresi time series sebenarnya konsepnya sama cuma namanya aja yang beda proses analisisnya sama data time series maupun data cross-section kemudian kalau datanya bentuknya panel panel itu gabungan antara cross-section dan time series maka menggunakan regresi data panel nah ini yang akan kita bahas nanti kalau yang lainnya bisa menggunakan SPSS ya kalau regresi time series ini bisa menggunakan dua-duanya baik SPSS maupun EFUSE tetapi kalau analisis regresi data panel itu menggunakan EFUSE menggunakan EFUSE pakai SPSS bisa cuma melalui proses tahapan yang panjang karena tidak menyediakan menu yang jelas harus ada beberapa yang harus dihitung sendiri tetapi kalau EFUSE itu sudah sudah komplit di sini memang kelebihan dari EFUSE itu namanya lebih disukai untuk mengejarkan data-data yang bentuknya panel bentuknya panel itu bedanya kapan kita menggunakan regresi linear kapan kita menggunakan regresi logistik kapan menggunakan linear regression time series regression maupun panel data regression jadi regresi data panel nah ini contoh nah contoh kalau regresi linear sederhana kan regresi linear biasa kan biasa ya ada E, independent, ada dependent ini kan variabelnya rasio jadi maka regresi linear ini regresi logistik logistik jadi tujuannya ingin mengetahui potensi kebangkrutan terhadap sebuah bank jadi kalau misalkan sebuah bank itu misalkan carnya sekian ruangnya sekian SBI-nya sekian GDP-nya sekian dia potensi untuk bankkrut itu gimana makanya disini ingin mengataui peluang tadi kan kalau regresi logistik kan peluangnya peluang terjadinya Y kalau disiminan pembedanya apa tergantung tujuan kualitas sebenarnya konsepnya hampir sama bedanya logistik itu peluangnya kalau analisis diskriminan faktor pembeda nah jadi misalkan ini ini misalkan growth of Islamic banking in India pakai analisis diskriminan dia tuh misalkan variable independennya tuh ada general perception awareness, reputation, religion dan sebagainya banyak nah dependennya bukungan terhadap bank Islam dia tuh mendukung apa tidak nah disini peneliti ingin mengetahui antara responden yang mendukung dan yang tidak mendukung itu ada perbedaan di apa apakah perbedaan di religiusnya apakah ada perbedaan di persepsinya awarenessnya atau apa kalau tujuannya ingin mengetahui faktor-faktor pembeda maka menggunakan analisis diskriminan ya itu bedanya antara dengan logistik nah bagaimana kalau panel nah panel itu tadi kan kalau data menggunakan data rasio dan interval kan bentuknya bisa macam-macam bisa data cross-section cross-section itu bukan hanya data data respondent ini kan data questionnaire ini ini data cross-section data sekunder data keuangan itu juga bisa bentuknya cross-section kalau kita menggunakan satu periode misalkan misalkan menggunakan periode tahun 2020 saja kita ingin meneliti efek di pandemi saja misalkan menggunakan satu tahun 2020 ini perusahaan yang kita teliti ini maka ini adalah data cross-section walaupun pakai berdata keuangan jadi data cross-section tidak hanya identik dengan data questionnaire tetapi juga bisa data keuangan kalau menggunakan dalam satu waktu kemudian kalau data time series ini data time series bisa bentuknya bulanan bisa bentuknya triwulan bisa bentuknya tahunan bisa bentuknya harian pokoknya bentuknya ada periode waktunya itu adalah data time series ada urutan waktunya kalau gabungan keduanya antara cross-section dan time series maka itu dinamakan adalah data panel ini adalah data panel ini data cross-section ini data time series maka itulah data panel ini kalau di bidang ekonomi kita meneliti bidang ekonomi ada kabupaten ada tahun kalau ini ada perusahaan ada tahun ini adalah data panel bagaimana kalau melakukan kalau bentuk datanya data panel maka dilakukan regasi data panel regasi data panel konsep pada analisis regasi data panel jadi dilihat dulu kalau model penelitiannya panel data data panel maka persamaannya ada tiga kemungkinan bisa common effect common effect itu efek seperti umumnya ini sama sama dengan regasi linear common effect jadi kalau common effect itu sama dengan regasi time series biasa regasi linear biasa ada juga bisa kemungkinan bentuknya fixed effect model modelnya fixed effect ada effect fix di situ ada juga bisa juga random effect jadi kalau if use if use itu menampilkan ketiganya jadi if use itu menampil kalau datanya data panel menampilkan ketiga-tiganya common effect fixed effect dan random effect baru nanti harus ada pentuan model mana yang terbaik sesuai data nanti ada pengujiannya disini dijelaskan common effect itu apa common effect seperti regresi pada umumnya pada cross-section maupun data time series itu kalau common effect efek biasa efek umumnya kalau fixed effect fixed effect itu model yang dapat menyamarkan perbedaan antar objek penelitian kan gini kalau kita kembali ke model data panel ini kan data panel data panel itu kan bisa jadi konstanta masing-masing objek penelitian ya itu kan bisa berbeda kondisinya berbeda pada variable ini kan bisa berbeda pada setiap emiten atau kalau di sini pada setiap kabupaten kalau kondisinya berbeda maka menggunakan common effect itu tidak efisien harus menggunakan fixed effect harus menggunakan fixed effect karena kelebihannya itu bisa menyamarkan konstanta sehingga estimasinya bisa lebih tepat dan efisien dan tidak bias itu fixed effect kalau random effect itu modelnya jika variable errornya saling berhubungan kalau yang yang ditatikan variable yang berhubungan kalau ini errornya kalau regresi ini memang susah dianalogikan karena memang kita bicara dengan error di sini kan kalau persamaan regresi sederhana Y sama dengan A atau alpha plus B E plus E E E-nya ini yang yang ada kaitan yang bisa berhubungan dengan E dari setiap subjek dari setiap objek objeknya bisa kabupaten atau bisa perusahaan itu menggunakan random effect itu bedanya tetapi cara membacanya sama aja jadi baik itu menggunakan common common effect fake effect random effect cara pengujian hipotesisnya sama saja cuma cara perhitungannya saja di dalam Evis itu yang berbeda cara perhitungannya yang berbeda tetapi cara membaca outputnya sama aja karena memang tampilannya sama itu adalah regresi data panel bagaimana kapan kita memilih common effect kapan kita memilih fixed effect kapan kita memilih random effect maka perlu dilakukan pengujian ini penetapan model terbaik ini coba saya buat sederhana dengan grafik agar mudah difahami tapi kan ada tiga pilihan ada tiga pilihan bisa common effect bisa fixed effect bisa random effect mana yang kita pilih maka dilakukan pengujian tiga kali ada yang namanya toe test ada yang namanya hostment test ada yang namanya LM test ada tiga kali pengujian contoh misalkan hasil toe test ternyata hasilnya itu p-value nya menghasilkan p-value yang lebih kecil dari 0,05 berarti kan ini ini kan berarti kan ke sini ke sini panahnya ke sini berarti yang kita pilih fixed effect itu tahap pertama tahap kedua dilihat hostment test nya bagaimana oh ternyata p-value nya lebih kecil dari 0,05 berarti ke sini kalau sudah ke sini sudah pasti nanti yang kita pilih fixed effect karena ini ke sini maupun ke sini itu kan sama aja tujuannya kan menuju ke fixed effect kecuali kalau misalkan ini ternyata dari hostment test itu p-value nya lebih dari 0,05 berarti ke sini ini tidak jelas apakah kemungkinannya bisa random bisa kemungkinan itu common harus dilakukan penguji yang ketiga LM test nya LM test nya kemana kalau misalkan ke sini berarti yang kita pilih adalah random effect random effect ini cara pengujian penetapan model terbaik menggunakan tiga uji yaitu show test hostment test dan LM test ini untuk mempermudah untuk mempermudah untuk sebagai visualisasi kapan kita pilih fixed effect kapan kita pilih random effect kapan kita pilih common effect nah ini studi kasus sebelum masuk studi kasus mungkin ada masih ada waktu buat diskusi dulu tentang konsep ini tentang konsepnya seperti apa masih ada waktu sekitar 8 menit mungkin ada yang tentang panel data regression Pak Daruji sudah resen pertama Pak Pak Daruji masih masih terima kasih yang pertama apakah kemudian ada aturan terlebih dahulu misalkan harus show test dulu atau hostment test dulu atau kemudian multi multiplayer dulu gitu ya itu yang pertama yang kedua berkaitan dengan data time data panel ini Pak kalau saya lihat di beberapa jurnal itu kan tentu kemudian harus ada juga uji apa namanya asumsi klasik nah cuman kan urutannya ini yang kemudian apakah asumsi klasik itu setelah kemudian melakukan kita uji show test dan seterusnya ini ataukah sebelumnya dalam runtutan ini mungkin itu Pak dulu dua dulu Pak baik Bapak Ibu apakah ada yang bertanya lagi tentang panel data kalau tidak ada saya ingin pertanyaan Pak misalkan di show test itu yang terpilih adalah PLS atau common effect tapi di hostment test yang terpilih fish effect nanti kan di yang terakhir LM test itu pilihannya hanya ada RE dan common effect Pak itu kan bagaimana Pak kita pilihnya mana yang terpilih yang terpilih yang pertama bagaimana urutan antara show test dan yang lain jadi memang anu Pak jadi tidak sebenarnya di dalam proses perhitungannya itu semuanya sudah bisa dihitung tetapi di dalam penjelasan biasanya kan ada urutan nah biasanya kalau dilihat di jurnal-jurnal dilakukan show test dulu karena memang urutannya kan common effect fake effect dan random effect pertama kan kita harus melakukan apakah common dengan fake effect dulu maka yang dilakukan yang pertama adalah common effect dulu ini sorry show test dulu ini yang dilakukan yang pertama yang kedua baru hostment test yang ketiga baru LM test LM test ini bisa dilakukan bisa tidak tergantung dari show test dan hostment test contohnya misalkan ini kalau show testnya ke sini signifikan dan ini juga ke sini maka otomatis ini maka tidak perlu dilakukan LM test LM test kalau ke sini kan pasti ke sini juga kalau ke sana pasti ke fake effect juga itu masalah urutan show test dulu hostment test baru kalau misalkan ternyata masih masih perlu pengujian lanjutan dilakukan LM test untuk memastikan apakah dia common apa random effect kemudian tentang ini mungkin langsung ke pertanyaannya Pak Faizal jadi kalau misalkan ini sini kalau misalkan ke fake effect terus ini ke sini ke sini Pak ya kalau kalau ke sini tidak mungkin Pak kalau ke sini tidak mungkin jadi muter aja nanti berarti muter mana yang baik tidak mungkin yang mungkin adalah ini ke sini kalau ternyata dilanjut ini pasti akan ke sini LM testnya akan ke sini akan menuju ke random effect jadi tidak mungkin panahnya itu muter ke terus tidak mungkin pasti akan menuju ke salah satu ke salah satu pojok ke salah satu sudut jadi tidak mungkin LM testnya itu ke sini kalau ke sini kan tidak menghasilkan kesimpulan nanti mana muter aja nanti nah tidak mungkin tiga-tiga-nya beda ya tiga-tiga-nya beda pasti akan menuju ke salah satu sudut yang terbaik berarti di sini adalah random effect nah kemudian tadi asumsi klasik nah ini memang beda sudut pandang sudut pandang kalau sudut pandang secara teori kan analisis itu bisa bisa digunakan menghasilkan estimasi yang baik jika asumsinya terpenuhi kan gitu regresi itu bisa dilakukan hasilnya bisa baik jika asumsinya terpenuhi maka kalau logika teori maka penjelasan asumsi penjelasannya itu harus dijelaskan asumsinya dulu baru langsung ke analisis regresinya tetapi kalau secara perhitungan perhitungan itu regresi dilakukan dulu baru asumsi belakangan cara ngitungnya cara ngitung SPSSnya cara ngitung SPSSnya adalah kita menghitung persamaannya dulu baru diuji asumsinya nah kalau menurut saya kita harus berpatokan pada teori saja kalau SPSS kan hanya bantu ngitung saja maka harus berpanduan pada logika teori yang perlu dibahas adalah yang pertama pengujian asumsi dulu pengujian asumsi baru masuk ke penjelasan analisis regresi linier nah bagaimana kalau pada regresi data panel nah data panel itu bila hasilnya fake effect dan random effect maka itu tidak perlu pengujian asumsi karena fake effect dan random effect itu lebih rebus terhadap ketidakhomogenan data makanya dibuat fake fake itu bisa jadikan tadi kan kalau tidak buat fake kan konstanta masing-masing objek kan bisa beda bisa hidrogen makanya kalau heterogen maka menggunakan fake effect akan menuju ke sini nanti fake effect atau bisa random effect maka kalau misalkan hasilnya fake effect pada data panel atau random effect maka tidak perlu dilakukan pengujian asumsi kalau normal memang perlu ini masalah homogenitas saja heterosekidastisitas saja kalau kenormalan perlu tapi kalau misalkan tidak normal itu bisa diganti menggunakan GLM tadi GLM jadi di IFIS itu defaultnya kan menggunakan OLS nanti saya tampilkan di IFISnya OLS ordinary least square itu mengharuskan data normal kalau tidak normal kalau pakai data keuangan diharapkan jangan membuang data maka harus menggunakan cara yang lebih dibenarkan yaitu rumusnya diganti menggunakan GLM GLM ini rumusnya metodenya sama cuma nama rumusnya saja beda generalized linear model ini lebih robust terhadap ketidak normalan data maka dilakukan tetapi kalau misalkan hasilnya itu common effect common effect sama dengan regency linear sama maka asumsi kala sirinya lengkap ada 4 normalitas heteroskediasisitas autocorrelation dan multikolinearitas itu kalau menghasilkan common effect karena common effect ini ya regency pada umumnya regency linear karena kalau di menu ini kalau kita masuk di menu ini itu tidak ada pengujian heteroskediasisitas dan yang lain hanya kalau normalitas ada kalau normalitas ada tetapi kalau normalitas itu robust sebenarnya dia itu tidak walaupun pakai OLS juga bisa tetapi kalau common effect disini menunya bisa pengujian asumsinya ada 4 itu ada bisa normality multi collinearity heteroskediasisity dan autocorrelation ini kalau common effect begitu Pak sebelum diakhiri Pak mungkin berarti uji LM itu kan tidak perlu sebenarnya karena kalau hasilnya dari Hossman test itu ke FEM sudah pasti itu makanya biasanya di jurnal itu ada penjelasan kalau ternyata dari hasil uji test dan Hossman test menuju ke Vick efek model maka tidak perlu dilakukan LM test karena sudah jelas jadi kalau hasil LM test maupun signifikan maupun tidak signifikan kan sama-sama menuju ke Vick efek model di situ kecuali kalau menuju ke random efek maka perlu dilakukan LM test LM test nah ini kalau saya melakukan selama ini tidak pernah menemui yang muter-muter itu Pak tidak pernah tidak pernah menemui yang seperti pasti ada akan menuju salah satu sudut pasti akan menuju salah satu sudut makanya LM test itu sebenarnya ada yang pakai ada yang enggak sebenarnya karena memang sebenarnya hasil Chow test dan Hossman testnya sebenarnya sudah cukup di situ baik apa ya kalau misalkan mungkin kalau misalkan common effect menuju ke atas maka perlu LM test juga bisa misalkan gini kalau saya kembali ke sini misalkan hasil Chow testnya ke sini nah ini ke sini nah mana ini perlu LM test kan kita ada dua pilihan di situ apakah common effect apakah random effect maka perlu dilakukan LM test LM test bisa ke sini atau bisa kebalik kalau misalkan ke sini maka common effect jadi dilihat logika panahnya kemana dulu tapi kalau misalkan lebih aman ya dijelaskan tiga-tiganya nanti akan menuju kemana ujung panahnya itu ke sudut yang mana mohon maaf Panwar kalau kemudian hasil hasil chow test itu menuju ke common test bukannya kemudian kita langsung masuk ke LM bukan kosman misalkan hasil chow testnya misalkan disini pak ya misalkan disini terus misalkan kita langsung pakai LM kalau LM LM bisa makanya akan ukutannya sebenarnya kalau misalkan ini dulu kalau misalkan ini gini maka hostman tidak perlu tetapi kalau ternyata ini gini maka hostman diperlukan hostman akan kemungkinan besar akan kesini akan ke random effect intinya kan dalam manus harus tetap ditampilkan semua tetap ditampilkan semuanya makanya kan di dalam EVVS itu semua model ditampilkan baik random effect fake effect maupun common effect ujinya juga ada semua menunya baik chow test hostman test maupun LM test itu kan yang namanya EVVS kan alat software kan alat alat itu menampilkan semuanya baru peneliti mana yang mau dipilihkan gitu berdasarkan teknik pengujiannya satu lagi mungkin saya sering temukan Pak penelitian di jurnal itu walaupun dia sudah fake atau random effect tapi tetap uji asumsi Pak tidak masalah tetap melakukan kalau dilakukan tidak apa-apa tidak apa-apa tidak apa-apa saja tapi sebenarnya sudah beres ya cuma gini kalau secara perhitungan dia itu uji asumsinya dari model apa pasti dari kaman effect jadi kalau dia misalkan terpilih dipilih fake effect atau random effect tapi nguji asumsinya dari kaman effect sama aja bohong yang di uji asumsi itu masuk ke kaman effect jadi kalau kita mengeluarkan uji asumsi klasik itu harus masuk ke kaman effect dulu kan itu uji asumsi dari kaman effect kan gitu bukan rem bukan fame ya jadi kita punya kasus sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh dari foreign direct investment FDI nilai-nilai tukar tingkat inflasi dan industri halal terhadap PDB real di lima negara yang tergabung di dalam Oki ya Oki nah jadi X-nya ada 4 Y-nya ada 1 bagaimana bentuk datanya bentuk datanya bentuk datanya seperti ini jadi di sini untuk sampelnya ada 1,2,3,4 1,2,3,4 ada 5 ada 5 negara Malaysia Bahrain Uni Emirat Arab Saudi Arabia dan Indonesia periodenya selama 5 tahun berarti ini adalah data panel ini cross-section ini time series kalau digabungkan menjadi panel nah ini variable Y-nya PDB Y X-nya ada 4 foreign direct investment inflasi nilai tukar dan industri halal nah ini bentuknya data panel nah bagaimana mengolah data menggunakan data panel menggunakan if use maka kita tinggal buka if use-nya if use-nya bentuknya seperti ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang punya yang saya punya ini adalah if use versi versi 9 ke versi 9 kalau yang sekarang sudah versi 12 sudah versi 12 tapi prinsipnya sama aja versi berapapun yang penting versi 9 atau mungkin 7 atau 8 gak apa-apa masih perbedaannya tidak jauh berbeda kalau yang versi di bawahnya biasanya pola pola analisinya agak berbeda artinya pola menu-menunya sudah agak berbeda setelah dibuka if use maka tadi kan datanya sudah kita entry di Excel sudah kita entry di Excel maka tinggal di import aja di if use jadi tidak perlu tinggal di import menggunakan file import 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 dari file dari file Excel yang sudah kita simpan tadi disini saya taruh disini namanya data panel data Excel namanya data panel kita open bentuknya seperti ini nanti berarti kan kalau kita mau ambil semuanya mulai dari sheet A1 sampai sheet kolom G nomor 26 berarti semuanya tidak perlu kita ubah disini kalau ternyata ada kolom-kolom yang tidak kita gunakan maka tinggal dipilih custom ring mulai dari apa misalkan mulai dari sheet berapa sampai berapa tinggal disesuaikan kalau semuanya digunakan maka semuanya tinggal pre-define ring aja semuanya digunakan yang ada di sheet 1 kalau sheet lebih dari 1 maka disini tinggal milih sheet 1 2 sheet 3 pasti berapa setelah ini kita lakukan klik next kalau misalkan namanya mau diganti tahun FDI bisa dituliskan disini misalkan FDI itu kepanjangannya apa misalkan foreign investment IMF itu ditulis disini inflasi boleh kemudian klik next secara default IFIS itu mendeteksi data kita ternyata IFIS itu mendeteksi data kita itu bentuknya date panel bentuknya panel karena ada bentuk negara cross-section dan time series atau tahun maka disini defaultnya adalah panel date panel tetapi kalau misalkan ini tinggal diganti aja misalkan unsearcher juga bisa date juga bisa date panel juga bisa maka karena bentuk data kita panel maka kita pilih yang basic stradernya adalah date panel ini sudah otomatis mendeteksi IFIS kalau misalkan tidak deteksi maka disini kita tulis ini cross-section nya adalah negara objek nya tahun ini adalah time series kita tulis tahun disini lalu klik finish klik finish lalu muncul pilihan seperti ini kalau kita akan meng-linkan excel kita dengan IFUS maka klik yes kalau misalkan mau kita buat terpisah data IFUS tidak ng-link dengan data excel maka kita klik no saya kita pakai data soalnya kalau ng-link kadang-kala kalau misalkan excel nya dibuka itu tidak bisa maka saya buat no saja biar datanya tersimpan di IFUS tidak ng-link cukup tersimpan saja kalau saya klik yes maka tersimpan di IFUS dan ng-link dengan excel kalau di excel berubah data disini otomatis akan berubah saya klik no saja maka muncul disini datanya sudah tersimpan misalkan FDI datanya ini FDI kemudian produk domestik bruto datanya disini dan seterusnya kita lihat modelnya model disini PDB adalah independent 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 nya ada 4 FDI nilai tukar inflasi dan industri halal maka kita klik yang dependent dulu dependent apa dependent adalah PDB maka dependent nya diklik dulu klik lalu klik X1 sampai dengan X4 yaitu FDI nilai tukar NPR inflasi dan industri halal sesuai urutan yang ada di kerangka konseptual lalu setelah diklik lalu klik kanan setelah di blok yang akan digunakan lalu klik kanan open S equation open S equation muncul seperti ini disini otomatis yang pertama ini adalah variable dependent lalu selanjutnya ini adalah variable independent K ini konstanta disini otomatis pertama adalah common effect kalau common effect efek spesifikation nya masih non kalau nanti V effect dipilih effect kalau random effect pilih random effect non dulu ini adalah common effect kalau klik ok ini sudah otomatis masuk ke common effect ini regresi biasa common effect ini konstanta konstanta ini coefficient dari X1 coefficient dari X2 coefficient dari X3 coefficient dari X4 ini nilai T statistiknya atau nilai T hitung ini nilai P value atau probability value sama aja dengan regresi biasa ini adalah fix effect kalau common effect kalau fix effect tinggal diganti aja gak usah dilakukan proses dari awal tinggal di klik ini proc ini proses ini proses ini proses klik tinggal dispecify jadi tinggal diubah persamaan yang tadi klik ini tinggal diganti di panel option nya panel option nya tinggal diganti dengan fix effect langsung klik oke nah ini adalah persamaan untuk fix effect sama sama ya kemudian kalau misalkan random effect maka tinggal kita pilih disini random effect nah ini adalah random effect kalau dilihat konstantannya kan agak berbeda ada yang signifikan ada yang tidak signifikan ya ini adalah mengeluarkan output common effect fix effect dan random effect nah bagaimana cara penentuan modelnya kan menggunakan Chow test Hossman test dan LM test nah pertama Chow test dulu kalau Chow test maka masuk kita masuk ke kalau misalkan di gambar tadi kita alurnya begini nah kalau misalkan kita ingin menguji antara common common sorry kita akan menguji Chow test maka kita masuk ke Vick effect ya kalau kita mau menguji Hossman maka masuk ke random effect menu nya ada disitu kalau kita mau menguji sorry LM test maka masuk di common effect jadi sudah berpasangan sendiri-sendiri nah coba kita kembali ke diffuse nah disini disini kalau misalkan kita menguji Chow test maska masuk ke Vick effect model dulu Vick effect model dulu nah ini kan output dari Vick effect model lalu Chow test nya bagaimana klik view Vick atau random kan gitu sorry disini ada redundant Vick effect likelihood ratio likelihood ratio ini nama lain dari Chow test namanya likelihood ratio nah disini muncul nah ini adalah output dari Chow test nah disini P value nya 0 berarti kan lebih kecil dari 0,05 kalau lebih kecil dari 0,05 maka disini masuk kesini kan panahnya kesini masuk Vick effect masuk Vick effect tahap pertama lalu kita lakukan hostment test hostment test itu masuk di menu random effect masuk menu di di menu random effect setelah masuk di menu random effect lalu klik view sama caranya Vick effect masuk ke hostment test ini hostment test klik nah disini juga sama nilai probability nya lebih kecil dari 0,05 berarti sini panahnya panahnya kesini lebih kecil dari 0,05 berarti juga kesini artinya dari sini sebenarnya sudah cukup maka model yang akan terpilih nanti akan Vick effect kita tidak perlu melakukan uji LM test karena apapun uji LM test nanti akan menuju juga sama menuju ke Vick effect bagaimana menguji LM test maka masuk ke common effect dulu masuk ke common effect ini diganti common effect non semuanya ini sudah dimasuk common effect melalui quick view Vick atau rename masuk ke sini LM test ini LM test lagern multiplier test disini menggunakan Bruce Pagan disini nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka disini masuk lebih kecil dari 0,05 maka ini kan tadi kan kesini ini lebih kecil dari 0,05 kalau ini juga lebih kecil dari 0,05 maka sini berarti model yang terpilih adalah Vick effect menggunakan Vick effect artinya kan modelnya menggunakan Vick effect Vick effect yang bagaimana Vick effect berarti kita tinggal pilih tadi berarti yang digunakan adalah Vick effect Vick effect itu ini sama dengan regresi biasa caranya berarti kan disini kan yang berpengaruh signifikan terhadap PDB sebuah negara itu adalah dua karena yang signifikan ini P value-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu nilai tukar nilai tukar signifikan dan positif artinya semakin tinggi nilai tukarnya nilai tukar mata uang sebuah negara maka semakin tinggi PDB-nya juga industri halal ternyata juga signifikan dan positif juga berarti semakin besar industri halal yang ada di sebuah negara maka semakin meningkatkan PDB pada negara tersebut yang signifikan dua sedangkan hipotesis yang lainnya FDI FDI itu foreign direct investment investasi langsung tidak signifikan inflasi juga tidak signifikan ini adalah nilai koefisien dari Vick effect sama koefisiennya cuma bedanya nilainya beda karena kenapa karena Vick effect itu sudah apa namanya sudah mengakomodir koefisien pada setiap negara agar berarti kan disini kan diketahui kenapa kok bukan common effect kenapa kok Vick effect Vick effect itu terpilih karena kenapa karena kondisi atau konsanta koefisien dari masing-masing negara itu berbeda sehingga perlu dilakukan telah satu-satu sehingga koefisien ini sudah bisa menyamarkan tadi kan kelebihan dari Vick effect di slide tadi kan bisa menyamarkan kondisi pada setiap negara karena memang kondisinya berbeda-beda kalau ternyata kondisinya sama atau mungkin maka akan kemungkinan besar yang terpilih adalah common effect common effect begitu Bapak Ibu tata cara sebenarnya gampang tata cara di dalam pengolahan data menggunakan regresi yang datanya bentuknya data panel bentuknya data panel jadi yang penting konsepnya faham dulu bagaimana panel itu Vick effect itu bagaimana random effect bagaimana prinsipnya sama dengan common effect cuma proses perhitungannya yang berbeda kemudian bagaimana penentuan modelnya bagaimana kapan kita pilih common kapan kita pilih apa namanya Vick effect kapan kita milih random effect kalau kita lihat disini bagaimana pengujian asumsi disini misalkan ini ini kan kita masuk di masuk di Vick effect disini kan pengujiannya kalau kita lihat nah ini kalau normality ada ini kan disimpulkan tidak normal tetapi ya asumsi-asumsi yang lainnya enggak ada asumsi-asumsi yang maka kalau kita ingin menguji asumsi klasik asumsi klasik maka kita datanya bentuknya diubah bukan panel tapi bentuknya time series atau bentuknya cross section kalau misalkan walaupun kita ubah disini kita bentuk common effect common effect tapi dia itu tetap mengolahnya dari bentuk panel nah ini panel least square bukan ordinary least square jadi panel least square sama bedanya nanti koefisiennya akan sama cuma beda disini Durbin Watson-nya beda karena Durbin Watson-nya itu pada setiap ini pada setiap negara makanya kan kalau di dalam panel itu kalau kita lihat di jurnal-jurnal tidak ada penguji asumsi klasik kalau misalkan yang disimpulkan adalah fake effect atau random effect tetapi kalau common effect itu kan sama dengan regisi biasa maka bentuknya diubah kalau misalkan menguji asumsi klasik bukan panel least square karena disini walaupun bentuknya common effect penguji asumsinya tidak ada disini maka kita harus bentuknya dibuat bukan panel caranya gini misalkan kita mulai dari awal kita bentuknya bukan panel sama import import file data panel kalau bentuknya bukan panel kita tidak perlu negara sama tahun cukup mulai kolom C maka disini kolomnya mulai C bukan mulai A mulai C yang kita gunakan yang variable-nya saja lalu klik 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 ini otomatis unstructured tidak mungkin date panel tidak mungkin karena ini tidak ada panelnya dari negara tidak ada dari tahun tidak ada bentuknya langsung data bukan data biasa time series maupun cross section lalu klik finish sama lalu sama caranya dependent dulu baru independent independennya apa FDI nilai tukar inflasi dan industri halal klik kanan open as equation sama nah ini adalah regresi biasa regresi biasa disini ada menu untuk pengujian apa namanya normalitas ada normalitas ini normalitas uji heteroskedasis ada nah kemudian kalau uji multi kolineritas itu kalau di IFIUS agak berbeda dengan SPSS harus menghitung korelasinya harus menghitung nilai korelasi jadi gini kalau di IFIUS itu kan korelasi antar independen independennya apa FDI nilai tukar inflasi dan industri halal ini klik kanan open as group jadi datanya di 4 ini aja karena yang dianalisis multi call itu independennya saja lalu klik view disini kovarian analysis dihitung nilai korelasinya ya korelasinya lalu klik oke nah ini jadi kalau di IFIUS itu menggunakan konsep korelasi ya kovarian sorry sebentar saya hitung lagi nah ini korelasinya korelasi antar variable independen jadi kalau di SPSS kan menggunakan VIF kalau di IFIUS menggunakan nilai korelasi antar variable independen ini tidak boleh kalau ketentuannya tidak boleh lebih dari 0,8 kalau sampai lebih dari 0,8 maka itu terjadi multi call itu sebenarnya sepadan atau seiring dengan nilai VIF kalau lebih dari 0,8 VIF nya akan lebih besar dari 5 jadi teorinya ada yang 5 ada yang 10 VIF itu terjadi multi call itu yang apa namanya call linearitas atau multi call linearitas jadi kalau di inggriskan itu bukan multi call linearity sebenarnya tapi call linearity call linearitas sebenarnya sama multi call linearitas atau call linearitas itu sama aja maka harus masuk ke sini dulu kalau misalkan ingin melakukan pengujian asumsi klasik begitu juga uji hetero kalau uji durbin watson juga ada di sini itu adalah pengujian kalau misalkan tidak normal bagaimana coba kita lihat normal enggak ini histogram test nah ini kan kebetulan normal probabilitinya 0,569 lebih dari 0,05 berarti kan normal artinya kan berarti sudah bagus nah kalau tidak normal bagaimana kalau tidak normal maka kalau menggunakan yang salah satu yang bisa digunakan adalah mengubah teknik estimasi bukan metode metodenya tetap analisis segergesi cuma teknik estimasinya diubah coba kita lihat di sini default default ya di standar defaultnya dari IFUS adalah menggunakan LS atau least square jadi nama panjangnya biasanya OLS ordinary least square nah kalau misalkan tidak normal teknik estimasinya diganti ini GLM general generalize linear model general linear model nah ini ada ada ketentuannya bisa dibuka kalau misalkan apa di IFUS itu kan ada help help di situ dicari aja GLM nah di sini terlihat nah GLM ini lebih apa namanya permit non-normal stokratik atau non-normal non-linear non-normal atau non-linear pokoknya non-normal bisa digunakan di linear regression logistik maupun analisis profit jadi kalau misalkan data kita tidak normal nggak perlu susah-susah sibuk-sibuk mengeluarkan outlier apalagi data keuangan itu kan mengeluarkan outlier itu kan harus ada justifikasi teorinya ada justifikasinya justifikasi peneliti apa mengeluarkan outlier itu jangan-jangan outlier itu malah yang penting kan gitu nah maka bisa menggunakan metode apa teknik estimasinya bisa diubah menggunakan GLM nah kita kembali ke if use nah ini diganti GLM coba kita lihat bedanya apa hasilnya kalau kita menggunakan least square OLS atau ordinary least square itu yang signifikan tidak ada yang signifikan karena memang ini tadi kan ternyata model yang baik kan tadi kan big effect ini kan kita coba common effect ternyata ini hampir signifikan tetapi tidak ada yang signifikan pada alpha 5% kalau kita menggunakan GMM GLM generalist linear model itu kalau kita klik ok ada sedikit perbedaan ini menjati signifikan FDI jadi memang intinya ada perbedaan angka walaupun tidak banyak nah tetapi penggunaan GLM itu bila tidak normal saja tetapi kalau sudah normal maka tidak perlu diganti GLM cukup default default saja menggunakan ordinary least square OLS di sini ini kalau misalkan regresi biasa tetapi kan kita hasilkan kita simpulkan bahwa model yang terpilih adalah model big effect model begitu Bapak Ibu gambaran dari tata cara pengolahan data menggunakan data biasa time series maupun cross section ataupun data panel mungkin sebelum masuk ke SMPLS kita diskusi atau mungkin ada tanya jawab dari Pak Daruji lagi-lagi yang pertama baik terima kasih apa kemudian ada konsekuensinya ketika kemudian yang terbaik itu adalah REM yang terbaik itu adalah CEM maupun FEM kalau kemudian tadi sekilas itu kan kalau yang terbaik itu adalah FEM maupun REM kalau tidak salah tidak perlu uji asumsi klasik itu bisa dicontohkan rasionalisasinya bagaimana untuk memastikan itu tentu kita coba melihat jurnal-jurnal Pak melihat jurnal tentunya jurnal yang berreputasi jadi disitu kalau menggunakan panel data dan model yang terpilih adalah salah satu di antara FIG efek model atau random efek model maka tidak ada pengunjian asumsi klasik itu bedanya apa bedanya gini misalkan normalitas normal kan gini kalau pada regresi biasa Y sama dengan A plus B X plus E yang normal kan E yang harus normal kan E ini pada regresi cross-section atau pada regresi time series artinya normal secara keseluruhan tetapi kalau pada panel data itu bentuknya berjenjian misalkan disini tadi ada negara Malaysia Indonesia Uni Emirat Arab Bahrain dan Arab Saudi ini baru periodik ini normal pada setiap ini ini kondisinya beda-beda kondisi data pada tiap negara ini kan beda-beda artinya heterogen nah kalau heterogen kalau kita menggunakan regresi biasa itu tidak akan terpenuhi heteroskedasitasnya makanya kalau kita menggunakan regresi panel itu sudah otomatis fig efek model itu sudah menyamarkan perbedaan ini makanya cara perhitungan koefisiennya beda-beda sama sama kayak homogen homogen itu kan gini misalkan homogen keseluruhan kalau kita menggunakan SPSS ini kan menggunakan residual ini sama dengan 0 E-nya sama dengan 0 maka kan bentuknya di sini tapi kan ini kan homogen pada setiap kelompok bagaimana menyamarkan itu maka solusinya itu fake efek atau random efek makanya kalau kondisi kita data kalau data panel itu kalau misalkan pada data panel ternyata kesimpulannya fake efek atau random efek pasti data kita heterogen pada setiap objek berarti kondisi pada setiap kita lihat di negara misalkan kita lihat datanya itu akan berbeda ya contoh ini misalkan FDI misalkan ini Malaysia itu rata-rata sekitar 9000 belum berubah oh belum berubah oke sebentar coba kita lihat data FDI pada Malaysia rata-rata sekitar 9000 Bahrain cuma 981 itu kan juga heterogen posisi kondisinya ini juga hampir sama coba nilai tukar yang lainnya itu kan cuma 3 sekian dolar ada yang cuma 0, sekian dolar Indonesia ini satuannya uang anunya masih kalau Indonesia sampai 11.000 13.000 14.000 nilai tukar dolar terhadap mata uangnya sendiri nah begitu juga dengan industri halal ini kayaknya satuannya beda satuannya settingannya yang penting akhirnya seperti ini kalau industri halalnya enggak jauh beda kalau PDB-nya jauh sekali bahkan cuma kecil yang lainnya besar-besar ini kan kalau dilihat sekilas dari data kalau kita menggunakan panel data ini akan besar kemungkinan bukan common effect ini karena hidrogen maka akan yang terpilih fake effect atau random effect yang bisa meminimalisasi sehingga koefisiennya akan tak bias bukan bias tapi akan tidak bias begitu Pak coba nanti saya apa namanya saya carikan jurnal berreputasi yang menggunakan panel data di situ yang hasilnya fake effect atau random effect jadi nanti sebagai apa namanya sebagai dasar nanti penguat kan kalau tidak ada dasar jurnalnya tidak kuat tidak kuat jadi harus lebih kuat nanti apa kelebihan dari fake effect dan random effect itu bisa digunakan untuk data yang heterogen ada saya pernah saya baca seperti itu nanti saya susulkan jurnalnya yang menjelaskan bahwa antara random effect dan fake effect itu apa namanya lebih heterogenitas data bisa dieliminasi di situ dibandingkan dengan common effect atau model regresi yang ULS biasa silahkan Bapak Ibu bila ada pertanyaan lain tentang panel data Pak Jerman Pak Mahdum Munggo Pak Taufik Pak Musif jika ada pertanyaan dan Bapak Ibu yang lain mungkin sambil menunggu yang lain Pak saya ada pertanyaan kenapa di random effect itu kalau R2 R2 itu relatif kecil seringkali temuan seperti itu karena random effect itu efek dari setiap residual Pak residual jadi antara makanya kalau dilihat dari estimasinya benar tapi kekuatan pengaruh dari masing-masing variable bisa melemah karena kenapa karena Y nya itu dipengaruhi bukan oleh variablenya tetapi oleh residual makanya biasanya kemungkinan besar itu sedikit lebih rendah untuk R2 karena mungkin ini Pak secara konsep itu kan ada error efek individu dan efek waktu itu bergabung ke error betul betul jadi lemah Pak salah persepsi bahwa analisis regresi itu satuannya bisa beda-beda X nya ada yang rupiah ada yang persentase ada yang persen enggak apa-apa satunya bisa beda-beda soalnya nanti interpretasinya juga bisa beda-beda misalkan X nya rupiah berarti kan setiap kenaikan sekian rupiah Y nya akan meningkat sekian persen misalkan beda-beda enggak apa-apa analisis regresi beda-beda jadi kadang-kadang ada yang oh ini kalau satuannya beda di dilokkan semuanya ini fungsi log atau len itu bukan ada tidak ada kaitannya dengan dengan satuan dengan satuannya berbeda tapi log dan len itu salah satu bentuk transformasi kalau misalkan tidak normal itu dilok atau dileng kalau tidak normal tapi kalau asumsinya terpenuhi maka tidak perlu dilok atau dileng di modul tidak boleh jadi harus menggunakan data asli kalau misalkan asumsinya terpenuhi itu di modul yang tahun kemarin insyaallah ada jadi di analisis regresi itu ada pengujian asumsi klasik klasik misalkan tidak normal salah satu cara yang dilakukan adalah transformasi data kalau transformasi data itu ada caranya kalau bentuknya kayak gini di log bentuknya kayak gini di leng bentuknya kayak gini di akar seperti itu ada bentuknya itu salah satu cara untuk melakukan transformasi data nyambung mungkin Pak Nwar apa namanya kalau misalkan kemudian satuannya yang beda misalkan satunya adalah rupiah satunya adalah dolar bahkan kalau di laporan keuangan itu kan ada yang nolnya tiga di atas ada jutaan ada miliaran apa juga kemudian itu kalau itu disamakan kalau satuannya ribuan rupiah ya di ribuan rupiah kalau satuannya jutaan ya dibuat jutaan semuanya dan itu harus sama itu kalau di dalam satu variable disamakan tetapi kalau satuan dengan variable yang lain boleh beda yang variable yang lain 1x2 beda kalau dalam satu variable yang sama kan ada yang satuannya jutaan ada yang ribuan ada yang rupiah saja maka harus disamakan kalau jutaan jutaan semua kalau ribuan ribuan semua kalau rupiah semuanya yang dolar dikonfeksi ke rupiah mungkin kalau sementara belum ada pertanyaan bisa dilanjutkan sambil nanti kalau ada pertanyaan tambahan nanti ditanyakan di sesi selanjutnya baik saya lanjutkan selamat selamat menikmati